Halo guys, jumpa lagi di Youtube kami Kenville Junior Hari ini kita mau lihat Animal Fest di End Plantopia di mall Suasana di mall hari ini cukup rame guys Hari ini kita hanya mau melihat pameran binatang ya Karena Kenville suka banget dengan binatang Nah di depan udah mulai kelihatan tuh tempat pamerannya Yuk kita lihat Ini guys Plantopia Di sini terlihat pengunjung yang mulai melihat pameran tanaman guys Tapi hari ini kita gak melihat pameran tanaman ya Hari ini kita khusus untuk melihat pameran binatang aja Yang pertama kita memasuki Rabbit Land Wow cantik ya kelincinya Mata kelinci ini berwarna merah Dan kulitnya juga putih bersih Lucu ya teman-teman Bulutnya lembut guys Ku elus-elus Selain rumput dan wortel Kelinci juga mengkonsumsi sayuran Kita juga bisa memberi makan kelinci-kelinci disini guys Satu ikat sayuran dibanderol dengan harga Rp10.000 Kelincinya lucu-lucu loh guys Gemesin banget Mau gak bawa pulang semuanya Di sini kita dilarang untuk menggendong kelinci ya Karena untuk menggendong kelinci harus dilakukan dengan cara yang benar Kesalahan dalam mengangkat kelinci dapat menyebabkan patah tulang bagi kelinci Ada beberapa cara yang salah dalam mengangkat atau memindahkan kelinci Yang pertama Memegang kelinci dengan memegang kedua telinga kelinci Hal tersebut sangat fatal Kenapa? Karena telinga kelinci tidak mampu menahan berat tubuhnya Sehingga otot telinga kelinci akan menjadi rusak Ditambah lagi Apabila kelinci meronta-ronta Ini bisa berakibat kepala kelinci bisa miring loh guys Alias jadi cacat Kasian kan? Kesalahan yang kedua adalah Memegang kelinci dengan memegang dua kaki belakangnya Hal ini bisa berpengaruh pada peredaran darah kelinci Akibatnya darah akan menumpuk pada kepala kelinci Dan kaki kelinci bisa menjadi cacat guys Lihat nih guys, kelinci nya rakus banget Nah, ini cara yang benar untuk mengangkat dan menggendong kelinci Lihat di gambar ini ya Wih, kelinci nya rebutan makan guys Guys, aku beli dua ikat sayur Dan sudah aku kasih makan ke kelinci Semuanya habis Tidak ada sisa sama sekali Ini kelinci albino Aku suka banget sama kelinci ini Nah, sekarang kita melihat burung hantu guys Di sini ada empat ekor burung hantu yang dipamerkan Kalau burung hantu yang satu ini Agak galak ya guys Sedangkan tiga ekor burung hantu lainnya Sangat jinak Ini burung hantunya galak banget guys Burung hantunya ini Sampai nerkamin aku loh Burung hantu yang kali ini Jinak banget guys Yang ini loh yang salah Terima kasih sekarang kita melihat sugar glider sugar glider adalah salah satu hewan pengerat yang jinak dan mudah dipelihara tidak sedikit orang yang menganggap sugar glider mirip seperti tupai padahal sugar glider termasuk dalam klasifikasi mamalia bergantung seperti koala dan kamburu sugar glider juga termasuk hewan nocturnal yang artinya bahwa mereka tidur sepanjang hari saat siang dan aktif di malam hari hewan yang satu ini ternyata ada banyak jenisnya loh jenis-jenis sugar glider pada umumnya dibedakan atas warna dan coraknya ada beberapa jenis sugar glider yang cukup populer di Indonesia mulai dari jenis klasik gray white face mosaic albino black beauty dan lain-lain makanan yang boleh dikonsumsi oleh sugar glider adalah bubur bayi dan buah-buahan harga sugar glider yang ditawarkan mulai dari harga 450.000 1 juta 2 juta dan 3 juta rupiah mahal juga ya oh aku juga takut Hewan sama aku tuh kok sama-sama takut? Enggak lah kamu aja yang takut Oh oh, tapi kalau misalnya kita rawat dikitannya nggak sakit Karena dia udah beri sama kita Ini yang paling matah Ini yang paling matahari Kita rawat lho Makannya bubur bayi sama buah-buahan Yang ini berapa? Satu juta ya? Ada yang satu juta, ada yang dua juta, ada yang tiga juta Macem-macem Yang ini yang 450 Oh iya Ini 450 Yang biasa Eh salah Ini diketok dulu nih nggak sama Ini dua juta Bang Ini diketok dulu Ape udah ini? Tapi di suatu itu udah diselari Merah-merah iya Ini mampisnya ya Ini mampisnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah aquascape ya guys aquascape adalah seni mendekorasi pemandangan dalam akwarium ikan dengan menggunakan tanaman-tanaman bawah air batu-batuan ataupun kayu ada udang guys ini imut banget kecil sedangkan ini adalah paludarium paludarium merupakan gabungan habitat air, darat, dan udara paludarium hanya mengisi air setengah dari wadahnya guys ini ada bunga teratainya guys cantik banget kan ini ada ikan pari dan juga pikok bas ada juga ikan tiger manfish ikan gapi axolot dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah makan kita mau melihat binatang lainnya ya yuk tonton terus video kita kita mulai dengan melihat kura-kura ya ini namanya kura-kura surkata guys kura-kura surkata ini banyak diminati untuk dijadikan hewan peliharaan selamat menikmati selamat menikmati motif dan warna motif dan warna serta bentuk cangkang yang bagus menjadi penentu kualitas kura-kura yang baik semakin bagus kualitas kura-kura ini maka harganya pun akan semakin mahal makanan kura-kura ini adalah sayuran dan rumput guys sul-kata ini dijual dengan harga 800 ribu rupiah hingga jutaan ini kurang-kurangnya guys ini kurang-kurangnya guys lucu banget ini ada yang getik guys ini bukanya guys ini ada apa ini guys ada yang getiknya jangan diambil terima kasih 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 telah menonton! 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 aku barusan beli katanya lucu banget katanya guys kita masukin lagi ya karena aku mau pulang guys jangan lupa like share and subscribe ya videoku sampai jumpa bye bye bye